Diduga banyak terjadi pelanggaran pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada 9 Desember lalu. Pasangan calon lupati dan wakil lupati Kota Orang Timur Kalimantan Tengah, Muhammad Rudini Darwan Ali dan Sang Sudin, resmi mendaftarkan dugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK, pasca rekapitulasi penghitungan suara belum lama ini. Menurut Rudini, saat menggelar konferensi pers di hadapan sejumlah media cetak dan elektronik Jumat sore, pengajuan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti aspirasi dan temuan sejumlah dugaan pelanggaran Pilkada yang disampaikan para pendukungnya. Terkait gugatan tersebut tegas Rudini, pihaknya bersama tim kusau hukum dan tim pemenangan ingin agar masyarakat simpatisan hingga para relawan mengetahuinya. Artinya masih ada upaya yang bisa dilakukan dalam perjuangan ini melalui langkah hukum yang ditempuh ke Mahkamah Konstitusi. Rudini mengaku terharu karena banyak masyarakat yang datang memberikan data-data terkait dugaan pelanggaran Pilkada. Tidak hanya itu mereka kaget karena hasil rekapitulasi dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya. Untuk itulah dugaan pelanggaran-pelanggaran harus ditelusuri supaya memberi keadilan bagi semua pihak. Kita artinya sebagai calon tentunya mengikuti aturan di mana tadi yang memang posisi penghitungan menurut BIM dan kita lihat di lapangan sendiri apalagi khususnya masyarakat di kota itu sangat private di mana perhitungan suara itu sangat luar biasa ternyata hasil yang dikeluarkan oleh KPU itu tidak memuaskan oleh masyarakat kita. Sementara itu menurut Freddy M.T. Mardani yang juga tim hukum dari pasangan Rudini Samsudin telah mendaptarkan gugatan ke MK pada Kamis 17 Desember pukul 21.37 waktu Indonesia Barat lalu. Pihaknya saat ini tengah menunggu tindak lanjut gugatan termasuk jadwal sidak. Banyak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara bahkan sudah diungkapkan saat rekapitulasi mulai di tingkat kecamatan sampai kebupaten. Sayangnya sejumlah dugaan pelanggaran tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh KPU setempat. Jadi selain perhitungan, juga proses perhitungan itu juga banyak bermasalah. Mungkin sudah banyak mengetahui sebagian bahwa apa saja yang kami persoalkan. Dan itu belum mendapat tempat oleh pihak KPUG sehingga kami anggap ini syarat kami untuk melakukan gugatan ini memenuhi. Dan tentu ada hal-hal lain yang mungkin akan kami lakukan ya mungkin untuk materi selain itu kami tidak akan buka di sini ya. Nanti pada saatnya ketika perkara ini sudah berjalan masyarakat umum pasti akan tahu apa materi-materi yang datang kita. Predi juga menyatakan sudah mempersiapkan sejumlah materi gugatan lainnya seraya berkeyakinan bahwa MK akan segera memproses dugaan pelanggaran pilkada tersebut. Dari Sampit, Kebupaten Kota Orangin Timur, Kalimantan Tengah Norman Sahainius melaporkan. Terima kasih.